Nasi bakar, gepuk, tempe, sama sayur asam, sama, ah ini dia, ini jambal roti ditumis dengan bete. Pembesa masih di WST Akuliner dan masih juga di Cianjur. Kita sekarang mau berkunjung ke Cibiuk, rumah makan kasunda. Kita cobain. Pembesa, pesanannya nggak banyak, tapi ternyata aksesorisnya banyak banget ya. Yang saya pesan itu cuma nasi bakar, gepuk, tempe, sama sayur asam, sama, ah ini dia, ini jambal roti ditumis dengan bete. Tapi ternyata biasa kan, kalau di Sunda pasti harus ada lalapannya ya. Lalu selain lalapan, dikasih berapa macam sambal nih. Satu, dua, tiga, empat, ini acar ya. Nah yang dinamakan sambal Cibiuk, ada sambal yang kayak gini nih, warnanya hejo ya, semuanya hejo, semuanya ijo. Nah ini kebetulan ada cabai merahnya, tapi sebetulnya cabainya juga cabai ijo juga. Ada daun kemangi, ada tomat ijo juga, ini sambal Cibiuk yang pasti top banget. Nah yang saya tadi pesan adalah nasi bakar, panas. Nasinya di luarnya kelihatan dibakar ya, artinya sudah ditimbel lalu dibakar. Tapi sebetulnya di dalam juga nasinya sebelumnya disangrai dulu. Jadi itu konsep nasi bakar ya. Nah, kita lihat nih. Nah sekarang kita makannya dengan yang khas dari rumah makan ini katanya adalah Gepuk. Gepuk kita juga kenal ya. Ini Gepuk adalah empal kalau orang Jawa bilang. Saya ambil satu, Gepuknya, tempenya juga satu. Nah, makannya sekarang dengan sambal Cibiuk nih, yang pedes banget nih. Wah, saya baru lihat bentuknya, dia udah ngiler banget. Gepuknya, wah, Gepuknya empuk banget. Dia saking empuknya ya, takut hancur ya, diikat, pakai, ditusuk, pakai tusukan bambu gini. Empuk banget. Empuk banget dan gurih banget. Dimakannya dengan cocok sambal Cibiuknya. Wah. Waduhnya top. Tapi rasa dari kemangi sama tomat hijaunya ya. Luar biasa, mantep. Nah, sekarang saya mau cobain jambal roti yang ditumis dengan petai. Semuanya itu tentunya cocoknya ya, dengan sayur asem. Nah, ini gagrak sayur asem yang bening ya. Jadi dia enggak pakai kemiri. Kita coba. Sayur asemnya sedap. Benar-benar seger ya. Dan tadi kepedesan-kepedesan tadi ya, itu seperti larut di dalam sayur asem yang seger tadi. Sambal Cibiuknya padahal pedas ya. Lalu ini, petainya juga nendang banget. Tapi begitu kita makan sayur asemnya, wah, dingin, adem, enak banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.